Intro Jalomi Ibu Bapak Sudara semuanya Tanpa terasa kita sudah tiba di Masmur Pasal 150 di program Bible Everyday Dan ini adalah pasal terakhir di kitab Masmur Ada hal yang sangat menarik yang kita bisa pelajari bersama-sama Di pasal terakhir kitab Masmur ini Diawali dengan kata Haleluya Dan diakhiri juga dengan kata Haleluya Haleluya sebuah kata yang seringkali kita dengar Bahkan seringkali kita ucapkan Dalam sehari-hari kita orang Kristen akrab dengan kata Haleluya Ketika kita diberkati kita berkata Haleluya Ketika kita menang kita berkata Haleluya Bahkan kalau kita melihat ada banyak orang yang maaf Latah dengan kata Haleluya Tidak ada hujan, tidak ada angin Dia juga berkata Haleluya Di mimbar-mimbar gereja kita juga sering mendengar kata Haleluya Seorang pemimpin pujian berkata Haleluya Kita menyembah kita berkata Haleluya Seorang pendeta selalu menyisipkan kata Haleluya Di tengah-tengah kotbahnya Bahkan saya mengamati ada beberapa pendeta Ketika mereka kesulitan mencari kata ketika mereka sedang berkotbah Maka untuk mengisi jeda waktu inilah Mereka berkata Haleluya Sambil otak mereka mungkin berpikir kata apa yang akan mereka ucapkan Haleluya Saudara-saudara kita sering mendengar kata itu Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan Taukah Anda sebetulnya apa sih arti kata Haleluya Kalau kita mau belajar lebih teliti Sebetulnya kata Haleluya Ini adalah kata dalam bahasa Ibrani Yang terdiri dari dua kata Kata yang pertama adalah Halilu Dan kata Halilu ini merupakan kata jama' dari Hala Apa maksud Hala Hala ini berarti berterima kasih Hala bisa berarti bersorak Hala bisa berarti menyembah Itu pengertian Hala Lalu kemudian Haleluya Halilu atau Hala artinya berterima kasih, bersorak, dan menyembah Ya itu sebetulnya kependekan daripada kata Yahweh atau Yehova yang artinya Tuhan Jadi Haleluya artinya berterima kasih kepada Tuhan Menyembah kepada Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan Tentu ada alasan kenapa kita bersorak-sorai bagi Tuhan Bukan sekedar kita latah mengucapkan kata itu Kenapa kita bersorak-sorai? Pemasmur berkata di dalam ayat yang kedua Pujilah dia Karena segala keperkasanya Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Kita memuji dia Karena dia Allah yang berkasah Allah yang besar Dan Allah yang hebat Dia menyatakan pertolongannya Dia menyatakan perlindungannya Dia memberkati, dia menyembuhkan, dia mengasihi kita Bukankah itu alasan untuk kita bersorak-sorai menyembah dan mengucap syukur kepadanya Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Saya bahkan berani berkata bahwa sesungguhnya setiap orang percaya Harusnya menjadikan gaya hidup mengucap syukur Gaya hidup bersorak-sorai kepada Tuhan Itu merupakan gaya hidup sehari-hari Seharusnya kata haleluya tidak hanya diucapkan Tetapi kita hidupi Dengan kita bersyukur akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan Karena itu di dalam ayat yang ke-6 Ini adalah ayat terakhir di kitab Masmur Dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Segala yang bernafas Anda dan saya bernafas berarti kita harus memuji Tuhan Kata bernafas itu menyiratkan bahwa setiap nadi Di dalam kehidupan kita Dalam waktu kita detik demi detik Harusnya kita memuji Tuhan Karena kebesarannya Tidak hanya ketika kita sedang diberkati Bahkan ketika kita sedang mengalami masalah dan pergumulan Pastikan kita bersyukur kepada Tuhan Bukan ketika kita sehat saja Bahkan kalaupun Tuhan izinkan kita sakit Katakan haleluya Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan menopang Tuhan pasti menyembuhkan Bahkan ketika kita menghadapi banyak masalah Janganlah kita mengeluh dan bersungut-sungut Justru kita berkata haleluya Saya percaya Oh Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Justru di balik semua peristiwa Yang sepertinya menyesakkan ini Aku pasti melihat pertolongan Mujijat dan kebaikan-kebaikan Tuhan Yang akan dinyatakan Justru di balik semuanya ini Tuhan sedang menyiapkan berkat yang melimpah-limpah Saudara-saudara Miliki perspektif Bahwa kita setiap hari Akan memuji Tuhan Di dalam segala keadaan Biarlah segala yang bernafas Memuji Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!